Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Suara saya terdengar Ibu Ya terdengar Ustazah Pak Surebno belum nongol nih Pak Surebno yang Ijin Oh izin Oh kemana tuh pergi-pergi kali Ya ada urusan Oh pantesan Biasanya paling agak Oh paling jagonya Ya Kita mulai Ya Ustazah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashrafil amin ya bin Salim Sayyidina mula la muhammadin Wa ala alihi wa sohbiha jaminah ma'lul Showbihah jaminah ma'lul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah mohon maaf sebentar ya sebelum kita mulai mari kita membaca surat yang kita diahkan kepada kepada keluarganya para ulama khususnya imam ibn walid untuk keluarga kita dan untuk diri kita sendiri Al-Fatiha bismillahirrahmanirrahim mubtada'un zayidun wa'adhirun khobar iku fa'zayidun a'adhirun mani'adhar wa'awalun mubtada'un wa'thani fa'ilun na'fa'ilun il-nafi asalin dan wa'fiswa kastifhamin nafsu wabod juzunah wa'ifu ada yang kurang ada yang kurang ini dua khot juzunah wa'ifu fa'izun ulur roshad kita sudah memasuki bab tentang mubtada' salah satu isim yang selalu dibaca kita baca bab yang pertama ini mubtada'un zayidun menjadi mubtada' ini adalah zayid zayid ini menjadi mubtada' wa'adhirun sejakkan azir jadi khobar wa'adhirun khobar alfad azirun menjadi khobar inkulta jika kamu mengatakan zayidun azirun mani'adhar kalimat zayidun azirun mani'adhar zayidun disini kedudukannya menjadi mubtada' azirun menjadi khobar zayid adalah orang yang memaafkan orang yang meminta maaf azirun menjadi khobar dari pada dari kata zayidun wa'awalun mubtada'un wa'awalun mubtada'un kata yang pertama adalah menjadi mubtada' wa'awalun wa'awalun sedangkan yang kedua fa'ilun jadi fa'il awunah fi azarindani yang mana fa'il disini menempati tempatnya khobar maksudnya disini menempati tempatnya khobar fi azarindani pada contoh azarindani apakah orang yang berjalan di malam hari itu adalah dua orang mereka mereka berdua jadi disini mubtada' itu ada kalanya dia memiliki khobar ada kalanya mubtada' yang memiliki fa'il contoh yang kedua azarindani sarindani disini menjadi mubtada' zani menjadi fa'il bukan menjadi khobar ini nanti akan dijelaskan apakah berlaku untuk semua contoh atau ada syaratnya mubtada' itu memiliki fa'il tidak memiliki khobar wakis dan kiaskanlah dengan contoh-contoh yang lainnya seperti selain azarindani wakas jifhamin annafyu dan seperti isifham begitu juga dengan annafyu jadi salah satu syarat mubtada' itu memiliki fa'il itu harus didahului isifham selain isifham itu atau didahului nafi nafi itu yang menunjukkan tidak tidak wakot ya juzhu apakah selamanya harus diawali isifham atau nafi ternyata ada yang mengatakan boleh tidak diawali dengan isifham atau nafi wakot ya juzhu dan terkatan boleh nahhu contohnya fa'izun urur roshad fa'izun orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang memiliki petunjuk fa'izun disini muktada' urur roshad fa'il fa'ilnya fa'izun yang menempati tempatnya khobar fa'izun disini tidak didahului isifham tapi boleh dia memiliki fa'il tidak kata yang setelahnya tidak menjadi khobar nah kita baca syarahnya mungkin buram lah atau siapa disini pak ponco ya mau baca syarahnya silahkan ayo pak ponco dulu monggo syarah dari tadi di gabet tadi mana belum belum menjawab pak ponco nya buram lah mau mulai yang mana ustazah zakaro 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 al-musan lal-manirrohim zakaro al-musanifu annal mubtada'a al-akismaini mubtada'un lahu khobarun wa mubtada'un lahu fa'ilun musadda'a masadda'l khobar musadda'a masadda'l khobar masadda'a ya benar masadda'l khobar langsung diartiin ya ustazah boleh boleh assalamualaikum ustazah pengalaman kitab ini assalam mas ustazah maaf saya baru mau nyemak aja dulu ini baru mau belajar soalnya saya ingin tahu aja gimana dulu gak apa-apa nanti lanjut aja saya sama istri saya soalnya ini berdua mantap tapi sebenarnya yang mau belajar kan saya sama istri saya saja jadi biar istri saya juga ikut nyemak dulu ya mantap 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 bagus istri saya bu Irma ya abis saja ya 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 pengen belajar apa-apa makasih istri saja assalamualaikum ya salam salam pengarang kitab ini telah menyebutkan bahwa muptada itu ada dua macam muptada yang mempergunakan khobar yang memiliki oh yang memiliki khobar muptada lahu dan muptada yang memiliki fa'il sadda masad dan khobar sadda itu menunjang ya ustazah kalau secara arti itu tadi apa men secara arti itu menutup tapi disini ini sudah menjadi pengerti ya apa istilah oh istilah sadda masad dan khobar itu yang menempati tempatnya khobar oh yang menempati tempatnya khobar kalau secara arti menutup oh oh iya saddu zaroi itu menutup ya oh menutup ya iya pemisah awal contoh pertama zaidun azirun mani tadar zaid itu apa tadi ustazah aku lupa azirun itu yang memaafkan zaidun itu orang yang memaafkan orang yang memaafkan orang yang meminta maaf gitu walmuradubihi artinya malam yakun almubtada'u fihi wasfan mushtamilan alam yudhkaru fihal ma yudhkaru ma yudhkaru filkismissani malam yakun apa yang selama eh selama muktada'u mempunyai sifat gitu ya ustazah bukan lampu sini ada lampnya bukan selama muktada'u itu tidak mempunyai gitu ya tidak berupa sifat tidak berupa sifat yang mencakup atas apa yang telah disebutkan di bagian yang kedua wah gak ngerti ini kayak biwa aja ini ustazah wazaidun muktada'un zaid itu muktada'u wazirun khobaruhu wazir wazirun adalah khobarnya waman iqtadaroh dan orang yang memaafkan wamin apa waman itu ustazah si mausul waman iqtadaroh dan siapa yang wafat man iqtadaroh dan wafat man iqtadaroh wafat iqtadaroh man iqtadaroh man iqtadaroh maf'ul li'adir maf'ul daripada adir gak paham ustazah ustazah ini tadi ya terima kasih bu romlah siapa siapa selama ini kan kita mengetahui kalau itu pasti memiliki hopper jadi alfiah ini kita diberitahu bahwasannya itu juga bisa memiliki fail tidak memiliki hopper ya di sini Musanif menyebutkan bahwasannya mutadha itu dibagi menjadi dua ada yang mutadha memiliki koper ini yang yang sering kita dengar ya kita tak mesti ada koper dia subjek predicate ya kemudian tapi ternyata juga ada mutadha yang memiliki fail dimana fail itu menempati tempatnya koper itu kami selawal contoh yang pertama contoh yang pertama berarti di sini ini adalah bagian yang pertama ya mutadha yang memiliki kopernya itu Zaidun Adhirun Maniqtadaro Zaidun Adhirun Maniqtadaro ini contoh dari mutadha yang memiliki koper walmuradubihi yang dimaksud dengan di sini adalah malamnya pun selama mutadha itu tidak berupa sifat yang mencakup pada sifat yang disebutkan di bagian yang kedua jadi mutadha yang memiliki fail ini kan bagian yang kedua ya berarti itu syaratnya mutadha nya harus berupa isim sifat gitu nah jadi kalau mutadha nya itu tidak berupa isim sifat berarti dia pasti membutuhkan hopper gitu jadi kan di sini selama mutadha nya itu bukan berupa isim sifat maka dia butuh hopper gitu ya selama mutadha nya itu bukan sifat yang dimaksud oleh yang kedua mutadha yang kedua Mbak Zaidun maka Zaid ini bisa pendudukannya menjadi mutadha mutadha itu yang di awal jumlahnya Mbak Zaidun menjadi mutadha akhirnya menjadi hopper hoppernya Zaidun waman i'atadharo makita daro itu menjadi maful dari kata azir azir ya itu kayaknya fa'il ya isim fa'il isim fa'il bisa beramal sebagaimana fi'ilnya ya isim fa'il yang bisa beramal sebagaimana fi'ilnya jadi azirun disini ini juga bisa mengapa menasokkan ya kalimat yang setelahnya jadi man disini menjadi maful dari kata azirun jadi azirun ini bisa beramal sebagaimana fi'ilnya man disini jadi maful ya maful dari kata azirun jadi silah silah dari kata dari man isim mausul Masya Allah makin puyeng dah Ustaz ya masih makin puyeng ya Bu ya Masya Allah soalnya males belajar sih Ustadzah belajarnya kalau anak ada Ustadzah aja nggak apa-apa Ibu Iya yang ini yang penting niatnya menambah ilmu belajar terus ya Ustadzah ya ibu nggak apa-apa Bu ya ini tadi lumayan paham ya yang jelas yang pertama itu Muhtadzah yang memiliki koper nah contoh yang kedua ini Muhtadzah yang memiliki fa'il memisah Lusani contoh yang bagian yang kedua yang Muhtadzah yang memiliki fa'il asarin bani asarin apakah orang yang berjalan di malam hari itu adalah mereka berdua dan ini Hai hadani dua orang ini gitu ya falhamzatu maka hamzah 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 disini ya ah ah disini itu apa hanya bertanya istighami untuk istigham istigham itu bertanya atau bertanya apakah itu kan bertanya istigham namanya isim istigham huruf istigham ya disini ya wasarin sedangkan sarin menjadi Muhtada Muhtadaun wadzani 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 disini fa'ilun saddamasad dalhobari menjadi fa'il yang menempati tempatnya khobar jadi dia tidak menjadi khobar tapi menjadi fa'il saddamasad dalhobar jadi kalau di kayak apa ada tanda-tanda ini ya tanda-tanda itu ini asarin ini ada tanda-tanda mimnya tanda mim dan ini menjadi tandanya fa'ilnya sah sarin mana tanda-tanda mempustaka enggak ada kalau maknanya kita kan biasanya ada mau yang kalau kalau jenggotin kitab itu ya Oh dikasih mimtos itu dikasih ini kan buat nandanin iya Ustazah nggak pernah nyantri begini nih Ustazah nggak apa-apa saya malah asari tadi saya bikin satu satu kata tuh ternyata dua yang taunya sendiri pertanyaan pertanyaan asarin danil hanya alif istigham hamzai istigham sarin muhbada zani fa'il dari sarin wayoklosu dan dikiaskan ala hala pada contoh ini makana mislahu contoh selainnya itu bisa dikiaskan atau dicari contoh padanannya contohnya gimana wahuwakul luwasfin i'atamada ala istigham ini semua sifat yang bersandar pada istigham nah sarin kan isim fa'il ya orang yang berjalan bisa diganti dengan isim fa'il atau sifat yang lainnya isim sifat itu bisa berupa isim fa'il, isim ma'f'ul, sifat musyabihah yang jelas tentang sifat awnafiyen atau bisa didahului yang bersandar pada nafi, nafi itu yang bermakna tidak, tidak itu contoh akho imun az-zaidari apakah orang yang berdiri itu adalah dua zayet akho imun jadi muhbada az-zaidari jadi fa'il disini, jadi fa'ilnya akho imun wa'ama kho imun az-zaidari ini kebanyakan aliku, kan tidaklah orang yang berdiri itu adalah dua orang, eh dua zahid kan tadi kalau tidak didahului isim ha'am atau didahului nafi, ma' disini nafi, tidak fa'il lam ya'tamid al-wasfu, lam yakun muhtada'an jika sifat itu tidak bersandar pada apa namanya, istifam atau nafi maka tidak boleh dijadikan muhtada jadi kalau dia tidak didahului nafi maka ko'imun tidak boleh dijadikan muhtada ini pendapatnya mazhab ulama' basroh kecuali imam akhfash tadi muhtada' bisa mempunyai fa'il yang pertama syaratnya tadi harus berupa isim sifat yang kedua, dia harus bersandar atau didahului istifam atau nafi nah yang ketiga ini wa'rofa'afa'iland lohion harus merofakan fa'il yang lohir, isim lohir isim lohir itu bukan isim domir ya jelas ya, dum atau tadi kama au domiran munfasilan atau dia merofakan domir munfasil domir munfasil itu kata ganti terpisah ya murahum ahum contoh ako'imun antumang apakah yang berdiri itu adalah kalian berdua antumang ako'imun antumang antumang ini domir munfasil jadi dia kedudukannya menjadi fa'ilnya ako'imun ako'imun jadi muhtada' watam mal kalamu bihi antumang bukan mun mutasir ustadah antumang itu bukannya domir mutasil munfasil emang terpisah ustadah iya antumang kalau mutasil kan harus nyambung 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 yang seperti apa ustadah ya kayak misluhu misluhuma ini bu punya nyambung dia harus nyambung dengan kata sebelumnya huhuma hum ha huma hunna kakumah antumang kan nyambung ustadah antumang kan nyambung itu gak dipisah kok saya pahamnya jadi mutasil nyambung salah ya ustadah domir mutasil itu kata ganti yang terpisah antumang kan terpisah ibu terpisah maksudnya tidak boleh nyambung dengan kata sebelumnya ya loh domir kan ada dua domir mutasil dan domir mutasil domir mutasil kan yang berdiri sendiri huwa huma ya huma hunna anta antumang itu yang munfasil kan iya ini munfasil berarti ini mutasil dong ustadah enggak ini munfasil ini munfasil ya antumang kan munfasil anta antumang kalau mutasilnya kukum eh ka kuma kuma jadinya kuma itu ya ustadah ah masih belum paham saya belum belum paham itu kan nyambung itu kan nyambung nyambung kan kuma wah maksudnya satu kata gitu ya tidak boleh nyambung loh kalau munfasil itu kan bisa bisa tidak boleh nyambung kalau mutasil baru harus sambung ini kan mutasil nyambung ini ini namanya domir mutasil kalau ini domir mutasil oh gitu syarat syarat isim apa syarat failnya muptadah muptadah yang boleh memiliki isim fail itu salah satunya dia meropakan isim lohir isim lohir itu yang jelas ini bukan kata ganti zeida ini kan jelas atau isim domir yang munfasil munfasil itu berdiri sendiri tidak sambung terpisah antumat maksudnya apakah yang berdiri itu kalian berdua ya 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 paham antumat disini kan jadi failnya koimun jadi ya kalau yang apa namanya misalnya jadinya akoimun kuma gak boleh terus yang di apa namanya yang di ropakan itu lohir munfasil dan harus sempurna ini kan sudah sempurna ya kata-katanya apakah yang berdiri itu kalian berdua ini kan sudah berapa namanya sudah sempurna ya kalimatnya fail lam yatim bihi al kalamu lam yakun muptadah tapi jika apa namanya kalimatnya itu tidak sempurna maka tidak boleh menjadi muptadah contohnya ini akoimun abawahu zaidun koimun disini tidak boleh menjadi muptadah fa zaidun fa zaidun muptadahun mu'ahkorun maka yang jadi muptadah ini yang zaidun zaid adalah muptadah mu'ahkor muptadah yang diakhirkan wa koimun sedangkan lafad koimun ko barun ko barun muqoddam ko barun yang didahulukan seharusnya seharusnya muptadah muptadah mu'ahkorun 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 sedangkan mu'ahkorun menjadi fa'ilnya lapad koimun apakah yang berdiri itu ayahnya ayahnya siapa ayahnya zaid mu'ahkorun menyebutkan fa'ilnya saja kan gak bisa aku imun abawahu doang harus disebutkan zaidun nya nah idlah yukolu karena tidak bisa diucapkan aku imun abawahu aku imun abawahu fayatim mu'alkalam jadi aku imun abawahu apakah yang berdiri itu bapaknya nyanyi siapa harus putuh bunyan balik-balik ke siapa zaidun begitu juga tidak boleh sifat itu menjadi mutadak isim sifat tadi fa'il isim fa'il isim ma'ful atau sifat musyabihah tidak boleh menjadi mutadak jika meropakan domir mustadir domir mustadir yang tersimpan falayuqolu fima zaidun ko'iun wala ko'idun disini inna ko'idan muktadaun ko'idun disini muktada wadomir mustadiru fihi fa'ilun dan dia menyimpan domir mustadir yang menjadi fa'ilnya awna anifabar yang menempati tempatnya kobar karena dia tidak bukan domir munfasil tapi domir mutfasil yang tersimpan disini ko'idun orang yang berduduk ma'idun 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 mas'alati hilaf tapi disini masih ada perdebatan pendapat terkait dengan apakah domir mustadir itu bisa menjadi fa'ilnya pun tadak wala wala farqofi bayna ayakun al-istifahum bilharfi kama musilah aw bil ismi tidak ada perbedaan antara yang menjadi istifam itu berupa huruf sebagaimana contoh atau berupa isim contohnya tadi kan aqo imun a itu kan istifam huruf apakah istifam itu bisa berupa isim boleh contohnya kaya pajalison al-amrani bagaimana dua amr itu duduk jalison jadi muktada al-amrani jadi fa'il sadam sadal khobar yang menempati tempatnya khobar disini jalison boleh menjadi muktada kenapa karena dia berupa isim sifat dan didahului istifam istifam berupa isim disini kaifah tidak berupa huruf kalau tadi aqo imun a nya berupa huruf istifam huruf begitu juga tidak ada perbedaan antara yang menjadi nafi itu huruf sebagaimana dicontohkan atau berupa fi'il tadi contohnya ma zaydon ma disini nafi berupa huruf gimana kalau berupa fi'il boleh contohnya laisa ko imun azaydon tidaklah yang berdiri itu adalah dua zaydon laisa ko imun ko imun disini menjadi isimnya laisa azaydon menjadi fa'il nyalain laisa laisa fi'ilun ma'zin laisa disini adalah fi'il ma'zin habis disini ko imun ismuhu ko imun adalah disini isimnya laisa laisa itu bisa beramal sebagaimana kanak apa tarfis mulai isma watansipun hobar tapi disini meropakkan isim dan meropakkan failnya wazaydani fa'ilun fa'ilun saddamasad takobari laisa yang menjadi fa'il yang pengganti menempati tempatnya kobar laisa watakulu goyrukoimin azzaidan goyrukoimin azzaidan tidaklah yang berdiri itu dua orang fa'ilu mubtadaun wakoimin wakoimin mahfulun bil-idhofah dibaca jer karena menjadi karena idhofah jadi mudafillah selamanya harus dibaca jer wazaydani zaidani disini itu pendudukannya menjadi apa fa'ilun jadi fa'il yaqoimin fa'ilnya wafat ko'in saddamasad takobari jadi fa'ilnya wafat ko'imin yang menempati tempatnya tempat kobarnya ko'ir li'anal makna karena maknanya adalah mako'imun azzaidan yang zaid itu berdiri dua zaid itu berdiri fa'umila wairu ko'imin mu'amalata ma'ko'imun wairu ko'imin ini kedudukannya sama dengan ma'ko'imun waminhu kauluhu dan diantaranya ada apa namanya syiir ya syiiran wairu lah lagunya wairu lah in idak eh gak cocok wairu lah in indaka wairu wairu lah gimana sih iya kurang kurang kata-kata kurang banyak tadi agak bisa kebanyakan wairu lah in idaka wairu lah ini ya wairu lah in idaka fathor in lah wala daril di aridin sali atau salmi kita wairu lah in idaka wairu lah in tidak lah lalai idaka musuh mu fathor rih maka buang lah allah wa kelalaian mu wala tau tarir dan jangan lah kamu terperdaya bi'ariwin salmi atau salmi dengan tawanan apa dengan tawaran tawaran perdana nya wairu muntada'un wairu muntada'i walahin sedangkan lahin makhudun bil idopah dibaca cer sebab idopah wairu lahin jadi mudop mudop ilih dia menjadi muntada' wairu wa'idaka fa'ilun bilahin jangan lafad idaka ini menjadi fa'il nafad lahin lahin kan orang yang lalai isim fa'il itu bisa beramal sebagaimana fi'il nya fa'il dari kata lahin yang menempati tempatnya khobar 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 dan contohnya juga ada syair lagi wahiru maksufin ala zamanin yang khobar bilham wal hazani wahiru maksufin janganlah tidak ada gunanya bersedih maksuf ala zamanin pada zaman pada waktu yang khobar yang yang hanya apa melewati yang hanya pas zaman itu hanya dilewati bilham dan kesusahan wal hazani dan kesedih waghairu muntadaun waghairu disini menjadi muntadaun wa maksufin mahfudun ibadah jir di sebab hidupah wa'ala zamanin jir jir majrur di mawbi'i rokin di mawbi'i rokin di maksufin jir jir majrur tapi apa namanya mahalnya itu dia dibaca rofak rofak dari kata maksuf linia batihi mana mana belfa'in karena pengganti dari maksuf disini kan seharusnya memiliki fa'in tapi tidak ada disini jadi ala zamanin ini memang secara lapat itu dia jir majrur tapi secara kedudukan menjadi fa'il naibul fa'il dari kata maksuf wa'kod sadda masadda khobari wa'kod sadda masadda khobari khoyri dan dia menjadi menempati tempatnya khobari khoyri khoyri maksuf menandikan menjadi mubadda ala khoyri jadi naib fa'il dari khoyri berarti khobar mukodam juga khoyri itu sadda tidak ada khobarnya malah itu maksuf sadda masadda khobaru khobari maksudnya khobaru khobari ini hanya menempati tempatnya khobar jadi tadi kan tadi kan ada yang memiliki fa'il fa'ilnya dimana ini ini kan khoyri maksuf menjadi mubadda ala zamanin ini jadi fa'il dari khoyri secara apa namanya secara kedudukan menjadi fa'il dari khoyri dimana fa'ilnya disini itu istilahnya sadda masadda khobar yang pengganti pengganti yang menempati tempatnya khobar jadi seharusnya ini kan jadi khobar tapi berhubung dia tidak menjadi khobar tapi menjadi tadi fa'il yang menempati tempatnya khobar dudukan khobar iya ini wakot se'alah Abul Fatah bin Juna apa Juna ini wakti Abul Sheikh Abul Fatah bin Juna apa Juna ya pernah bertanya kepada anaknya waladah berkait dengan iropnya baik ini jadi ini kan kalau di iropi seperti apa Sheikh Abul Fatah bertanya kepada anaknya farta baka dia menjawabnya kacau dalam iropnya bisa menjadi mutadak kecuali dia bersandar pada nafi atau istifhan ketika dia istim sifat itu bisa menjadi mutadak dari fa'ilnya kalau sebelumnya sebelumnya nafi atau asarin zani tadi tapi menurut imam akhfaj dan ulama kufah tidak tidak ada syarat seperti itu maka mereka membolehkan tanpa harus didahului nafi atau istifhan itu menurut ulama kufah dan imam akhfaj menurut imam akhfaj tetap boleh menjadi mutadak meskipun tidak didahului nafi dan istifhan sedangkan wazaydani jadi fa'il sadda masad fa'il yang menempati tempatnya fa'il 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 enggak ada fa'il ya ini memang mutadak yang memiliki fa'il bukan yang memiliki fa'il fa'il tinggal sedikit ya fa'il 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 ini kan tidak didahului nafi tapi dia tetap boleh menjadi mutadak orang yang beruntung itu adalah orang yang menyebabkan petunjuk boleh menggunakan sifat isim sifat itu boleh menjadi mutadak tanpa harus didahului nafi itu menurut imam ulama' kufah dan akhash tapi menurut ulama' basroh harus didahului istifham dan musanneh menyangka bahwa imam sifat itu juga membolehkan hal tersebut meskipun diantaranya ini juga ada syir yang menyatakan bahwasannya muktadak itu boleh tidak didahului istifam muktadak yang berupa isim sifat kami adalah yang lebih baik menurut diantara orang-orang mingkum daripada kalian bila ada orang yang berseru meminta pertolongan mereka mengucapkan haykulan ya la haykulan fakhairun khairun disini menjadi mutadak wanahnu menjadi fa'il sadam sadal khabar ini sudah menjadi istilah fa'ilun sadam sadal khabar fa'il yang menempati tempatnya khabar jadi khairun khairun nahnu fa'il padahal khairun tidak didahului tapi dia boleh meropakkan fa'ilnya dan dan juga didahului istilah juga dijadikan contoh juga pada isil isyarah si'ir 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 ini khabirun banul lah bin lah bin kalatakum muling makolatali bin izat tayru marot khabirun banul lah bin orang yang paning maspada khabirun banul lah bin adalah keturunannya lahab atau bani lahab maka janganlah kamu mengajukan makolatali bin perkataannya seorang lahab atau apa namanya keturunan dari lahab burung itu lewat bani khabirun jadi khabirun banul bin atau banul lah bin khabirun jadi banul lah bin jadi fa'il masada masada tidak menjadi khabar tapi jadi fa'il isil fa'il yang menempati tempatnya khabar padahal disini khabirun tidak didahului istifam atau nafi tapi tetap diperbolehkan mungkin rata-rata disini jadi si'ir khabirun ban mungkin mungkin itu bapak ibu yang kita bahas intinya tadi intinya itu mempada ada dua macam ada yang mempada yang memiliki di khabar ada mutadak yang memiliki fa'il mutadak yang memiliki fa'il itu syaratnya yang pertama tadi mutadaknya harus berupa isim sifat mutadaknya harus berupa isim sifat isim sifat itu bisa berupa isim fa'il isim maful sifat musyabihah kemudian mutadak bisa memiliki fa'il pertama tadi berupa isim sifat yang kedua didahului nafi atau istifham yang ketiga isim sifatnya itu merofakkan isim dohir atau isim domir munfasil merofakkan isim dohir atau isim yamir munfasil itu baru boleh dia memiliki menjadi hukum badak dan merofakkan lagi ya fa'il fa'ilnya istilahnya jadi fa'il saddam saddam khobar fa'il yang menempati tempatnya khobar itu menurut ulama basroh tapi menurut ulama kufah tanpa didahului istifham atau nafi pun boleh istim sifat itu menjadi mutadak dan memiliki yang memiliki fa'il semoga bisa dicerna atau mulet remang remang ustazah apa ustazah telah tanami ada dua zoom hari ini jadi wah pak surebno baru nongol tuh maaf baru nyabung tadi saya ini ya baru dateng ya tenang aja nanti dikasih ilmu yang lain selamat ustazah ya katanya abis nikah terima kasih pak ustazah ustazah menikah pak ustazah sudah gimana telat cerita kok gak ada beritanya dimana barok awal laki ustazah barok awal lak ibu doanya iya amin ya kok pak ustazah tau soalnya kok gak tau toh nanti ibu itu jarang baca berita beritanya kan di WA itu aja iya lewat WA gak ada masya Allah berarti aku nebak bener bulan lalu oh alhamdulillah ya Allah oh yang makanya apa vakum ini ya vakum kan beberapa oh masya Allah gak tau oh selamat selamat ya Allah udah mau ucapin selamat 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 ujungnya ujungnya paham depannya nanti di apa kita kebaca rekamannya oh iya sekilas itu bisa dipahami mantap lah cuman sekilas aja langsung paham luar biasa luar biasa langsung nyantol iya jadi apa isim sifat bisa dijadikan muktada menurut ulama pasro itu harus dalam bentuk istifham atau nafi tidak hului tidak hului huruf nafi atau istifham tapi kalau ulama kufah tidak perlu jadi disini apa namanya tadi ya di muptadanya isim sifat kemudian kata berikutnya itu menjadi fa'il ini menarik sekali harusnya setelah muktada itu khobar makanya disini sadau musadah musadah lima kali khobar jadi kedudukannya fa'il tempatnya khobar sebenarnya itu khobar juga cuman iya cuman hanya dikatakan kalau orang gak ngerti ngiranya khobar iya itu sebenarnya kalau gampang hanya vimahali khobar cuman bahasanya pakai saddamasadda iya saddamasadda kalau di tasrif lain ada vimahali rofi vimahali jarin vimahali masfi kalau ini enggak orangnya bagus juga ini jadi bisa dipahami lah walaupun sekilas mantap Pak Sripno Masya Allah ya apa Pak Sripno tadi enggak datang jadi sayangnya bengong-bengong sendiri yang jadi hidup itu Pak Sripno kan selesai kita tiap hari harus baca kitab iya luar biasa bahasa Arab lah terus majalah terus koran ya koran bahasa Arab ya koran belum belum Pak disini belum ada korannya Pak terus banyak konsultasi dengan ustaz-ustaz di bahasa Arab iya Masya Allah jadi itulah dari situ dapat wawasan ya Masya Allah ini saya juga walaupun enggak ada pelajaran bahasa Arab ini ya Alvia tapi saya bacain yang udah dipelajari diulang lagi diingat lagi iya Masya Pak Sripno sempat saya belum sempat nih belum lagi nih apa ada pelajaran-pelajaran yang lain banyak juga wajik-mece juga pakai kitab gudul Pak Sripno mau ndok dulu ya enggak jujur saja bu saya ini belajar ini serius ini akhir-akhir ini aja oh dulu kan tinggal di Arab kan nah sebelum di Arab saya udah pernah belajar dua tahun naful wadih jadi jadi udah tau lah apa namanya kaedah-kaedah ikhrop ya jazam marfu maski jari ini tuh udah di luar kepala ibarat saya juga wih luar biasa saya juga naful wadih cuman ya itu enggak paham wadih aja enggak paham belum iya iya belum iya waktu sekolah PGA dulu sekolah PGA kan naful wadih tuh kitabnya bukunya itu sampai kalimat pertama kitab naful wadih saya itu apa masya Allah itu apa pelajaran tentang muptadah khobar wa idda ta'amal ta'fi misalil awal itu masih inget aja saya nah yang naful wadih pertama itu jumlah mufidah iya jumlah mufidah itu sebenarnya jumlah itu mufidah itu kan yang ada sebenarnya itu muptadah khobar itu diterangkan iya iya al-bustanu jamilu al-bustanu jamilu al-komaru al-liqman gitu iya nah itu kalimat pertama sampai sekarang sama siapa iya itu iya memang terbeda muptadah khobar kalau yang melajar al-kalamu wal wal apa itu curumia oh itu curumia itu ya apa itu terus lupa itu kitab ini kitab al-jurnia oh al-kalamu wal al-labdu murokkabu mufituh bilwat al-kalamu wal al-labdu mufituh murokkab murokkabu bilwat mawul al-labdu wawwa asal tumustamilu ala harful jaya apal mantap 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 saya udah lupa udah puluhan tahun yang lalu belajar itu ma atar kibu atar kibu wa ataro kapu kalibat ini faksa gitu susunan kata yang terbiasa gua kata pak pak anu udah pinter ya itulah jadi seri dibaca ya master ya belum lah kalau master emang gak ngaji kalau masih ngaji berarti masih refresh kalau pak surepna berarti merefresh ya apa namanya nantinya kalau saya prinsipnya gini kalau ustazah printer si wajar pondok kuliahan kan gitu saya walaupun gak pondok gak kuliah tapi harus paling tidak tau lagi makanya kesempatan belajar kayak gini dimanfaatkan dan itu butuh waktu lama 10 tahun lebih ini jadi gak ada yang instans bulan berbulan setahun berbulan bertahun bertahun ketahun kata Imam Shafi ketahun ketahun umur ketahun umur ketahun yang panjang ketahun perjuangan apa puluh kesempatan harus ada gurunya harus serius harus semangat banyak saran bisa jasa jasa kalau khairan udah setengah 10 tau masya Allah insya Allah terima kasih ustada insya Allah minggu depan kita lanjutkan amin insya Allah semoga sehat semuanya amin kalau tidak ada yang diskusikan lagi kita baca Al-Fadiyah dan duat kepada Menteris Al-Fadiyah 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 Akhirudawana Terima kasih Syukuran Ustazah Pak Suribno mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam